Halo sahabat Sagittarius, apa kabar? Ini adalah jurnal reading untuk Sagittarius Sun, Sagittarius Moon, dan Sagittarius Rising Sign untuk beriode 10 Desember sampai dengan 16 Desember 2018. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan informasi kepada kalian ya. Bagi kalian yang ingin melakukan private reading, silakan untuk menghubungi saya melalui email yang saya sertakan di kotak deskripsi di bawah ini ya. Jadi untuk detail biayanya akan saya jelaskan melalui email tersebut nantinya. Langsung kita mulai aja ya untuk reading kali ini. Oke, at the bottom of the deck kita punya kartu 6 pedang. Jadi 6 pedang adalah kartu di mana mungkin beberapa dari kalian siap untuk move on ya, melangkah maju ke depan. Siap untuk meninggalkan masalah kalian ya, siap untuk bergerak menuju situasi yang lebih tenang dan damai kembali ya dalam minggu ini. Oke, terus overall energy untuk kalian dalam minggu ini adalah kartu Knight of Cups. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin akan menerima suatu bentuk tawaran ya yang sangat bagus sekali dari seseorang yang Anda kenal sebelumnya. Ya, bisa dalam hal pekerjaan, usaha, asmara, dan sebagainya. Oke, terus disini kita mulai dengan kartu The Chariot dan kartu Queen of Cups. Kartu The Chariot adalah kartu di mana Anda siap untuk bergerak maju ke depan ya dalam minggu ini. Ini adalah kartu yang sangat positif sekali ya. Kartu keberhasilan, kartu kesuksesan. Jadi beberapa dari kalian mungkin akan sangat berhasil sekali dalam minggu ini ya dalam mengerjakan pekerjaan Anda, dalam mengerjakan apapun yang Anda kerjakan ya. Terus disarankan juga untuk mendengarkan intuisi Anda terlebih dahulu, Queen of Cups ya, mendengarkan intuisi Anda terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan yang penting ya dalam minggu ini. Oke, terus disini juga kita punya kartu The Sun ya, dan kartu tujuh tongkat. Kartu The Sun adalah kartu Leo, jadi Leo menjadi signifikan bagi Anda dalam minggu ini. Terus kartu The Sun adalah kartu yang melambangkan bahwa segala sesuatu yang sifatnya masih samar-samar tidak jelas akhir-akhir ini, semuanya akan menjadi jelas dalam minggu ini. Ya, soalnya kartu The Sun berhubungan dengan suatu kejelasan ya. Anda akan mendapatkan suatu kejelasan terhadap masalah Anda, terhadap situasi Anda dalam minggu ini. Ya, terus kartu tujuh tongkat adalah kartu di mana Anda tetap bertahan ya, tidak menyerah dengan apapun yang Anda perjuangkan ya dalam minggu ini. Nih, mungkin Anda merasa capek ya belakangan ini, akan tetapi dalam minggu ini Anda tetap bertahan, tidak menyerah. Oke, terus disini juga kita punya kartu empat cawan dan kartu The Hangman ya. Kartu empat cawan adalah kartu di mana Anda sedang mengharapkan suatu berita ya, berita yang positif yang datang kepada Anda. Mungkin dalam minggu ini mungkin berita tersebut akan datang kepada Anda ya, Anda akan mendapatkan suatu berita dalam minggu ini. Terus, kartu empat cawan juga biasanya melambangkan bahwa mungkin kalian agak sedikit bosan ya, tidak puas dengan situasi yang Anda alami sekarang ini. Ya, Anda mengharapkan suatu hal yang lebih, Anda mengharapkan suatu perubahan dalam minggu ini ya. Terus, kartu The Hangman adalah kartu di mana Anda disarankan untuk mundur sejenak ya, meluangkan waktu sendirian, untuk mengevaluasi kembali situasi kalian ya, agar mendapatkan sudut pandang yang baru, perspektif yang baru terhadap masalah kalian ya. Mungkin bagi kalian yang sedang bosan, tidak puas dengan kondisi saat ini, ada sarankan untuk mengevaluasi kembali situasi kalian ya, untuk memikirkan kembali strategi kalian ya, untuk mendapatkan sudut pandang yang baru ya, sudut pandang yang baru dan perspektif yang baru ya dalam minggu ini. Terus, di sini juga kita punya kartu 8 koin dan kartu Knight of Swords. Jadi artinya, beberapa dari kalian sangat get sekali ya bekerja dalam minggu ini, 8 koin, Anda mencurahkan banyak sekali waktu dan energi kalian ke dalam pekerjaan dalam minggu ini. Nah, juga di samping itu Knight of Swords adalah kartu di mana mungkin Anda sangat agresif sekali ya, bergerak dengan sangat cepat sekali dalam pekerjaan kalian ya, Anda memiliki goal atau tujuan yang ingin Anda capai dalam minggu ini. Dan Anda ada sangat agresif, sangat antusias dan bergerak dengan sangat cepat sekali untuk mewujudkan mencapai tujuan Anda ya dalam minggu ini. Jadi, overall energi untuk Anda adalah kartu Knight of Cups. Jadi artinya, Anda akan mendapatkan suatu tawaran ya, peluang yang sangat bagus sekali, bisa berkaitan dengan asmara, pekerjaan, dan sebagainya dalam minggu ini. Oke, kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.